Cinta ditolak, dukun bertindak. Mungkin inilah istilah paling tepat untuk menggambarkan prinsip orang-orang yang menggunakan ilmu pelet jaran goyang untuk menaklukan lawan jenisnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan jaran goyang? Dan apakah ilmu ini memang ampuh untuk memikat lawan jenis? Ternyata banyak yang belum tahu bahwa jaran goyang ini sebenarnya adalah Menurut Wikipedia, pelet adalah jenis ilmu goib yang berfungsi untuk mempengaruhi alam bawah sadar seseorang agar jatuh cinta kepada orang yang mengirim pelet tersebut. Sebetulnya tidak hanya di Jawa, bos. Tapi di seluruh Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia, banyak ritual-ritual goib yang dipraktekkan untuk memikat lawan jenis. Walaupun namanya serta ritualnya berbeda di setiap negara, akan tetapi fungsinya itu hampir sama dengan ilmu pelet, bos. Yaitu untuk memikat lawan jenis dengan bantuan goib. Namun di Indonesia sendiri, disinyalir masih ada orang-orang yang mempraktekkan ilmu pelet di zaman yang sudah serba modern ini, bos. Wah, agak miris ya dengernya. Dan di Indonesia sendiri, ada banyak sekali jenisnya. Namun ilmu pelet yang paling terkenal di Indonesia adalah ajian jaran goyang. Jaran goyang ini pernah berkembang di berbagai kota di Indonesia, bos. Kalau di Bali, pelet ini dikenal dengan sebutan jaran goyang. Sedangkan di Jawa, disebut dengan jaran goyang. Ajian pelet ini sangat terkenal pada zaman dulu, bos. Karena konon, efek pelet ini bisa membuat orang yang terkena pelet sampai jadi gila karena memikirkan si pengamal pelet, bos. Sebagian masyarakat Banyuwangi mempercayai adanya empat ilmu. Yakni ilmu merah, ilmu kuning, ilmu hitam, dan ilmu putih. Ilmu merah berkaitan dengan perasaan cinta. Ilmu kuning mengenai jabatan, ilmu hitam untuk menyakiti, dan ilmu putih untuk menyembuhkan. Nah, jaran goyang ini termasuk kategori ilmu merah, bos. Jaran goyang ini memiliki filosofi dalam bahasa Jawanya itu mesisan gantet. Atau kalau bahasa Indonesianya, itu artinya sekalian dipersatukan. Artinya, ajian jaran goyang ini bukanlah ilmu untuk menyakiti atau membunuh bos, melainkan untuk menyatukan dua orang agar bisa menikah. Di Jawa Timur ada sebuah mitos yang menjelaskan asal-muasal ajian jaran goyang ini, yaitu ketika kerajaan Belambangan diambang kehancuran dan rakyatnya terpisah-pisah. Agar keturunannya tidak tercampur, mereka menikah dengan dasar kekerabatan bos. Artinya mereka menikah dengan sesama rakyat, kerajaan Belambangan. Namun, di antara mereka ada yang tidak mau dijodohkan atau tidak direstui keluarga bos. Nah, mantra jaran goyang inilah kemudian digunakan untuk menyatukan mereka. Jadi inilah tujuan awal diciptakannya ajian jaran goyang bos. Tujuan awalnya sih bagus ya, tapi ilmu jaran goyang ini gampang disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki tujuan negatif bos. Misalnya, ada oknum yang dengan sengaja memelet para gadis hanya untuk menjadi budak pelampiasan nafsunya saja. Jelas ini sudah melancang jauh dari tujuan awal diciptakannya ajian ini bos. Sementara kalau di Jawa Barat, mitos yang berhubungan dengan jaran goyang ini berasal dari Gurung Ciremai atau Ciremai Jawa Barat bos. Yaitu mitos tentang Nini Pelet. Cerita tentang Nini Pelet ini dikisahkan secara turun-temurun dan sudah menjadi bagian tradisi lisan masyarakat sekitar gunung bos. Menurut kisahnya, Gunung Ciremai merupakan sigasana kerajaan Nini Pelet. Nini Pelet ini merupakan tokoh yang memiliki kesaktian khusus di bidang percintaan. Dia diceritakan merebut kitab mantra asmara milik Kibuyut Mangun Tapa. Kitab tersebut memuat ajaran tentang ilmu jaran goyang yang dikenal kegunaannya untuk mengikat hati lawan jenis bos. Sementara itu, berdasarkan mitos yang berkembang, Kibuyut Mangun Tapa sendiri adalah orang sakti yang merupakan pencipta ilmu jaran goyang. Kisah Nini Pelet dan Kibuyut Mangun Tapa ini menjadi populer ketika diangkat menjadi serial Sadiwara Radio pada tahun 1980-an bos. Nama jaran goyang sendiri memiliki arti kuda goyang atau perilaku kuda yang sulit dijinakkan. Namun jika sudah jinak, kuda pun dapat dikedalikan sesuai keinginan sang pejinak tadi bos. Nah, kira-kira seperti itulah cara kerja jaran goyang. Yang awalnya, si korban pelet tidak memiliki perasaan cinta sama sekali dengan si pelaku pelet. Tapi, setelah dijinakkan dengan jaran goyang, maka si korban tadi bakalan kelepek-kelepek dan mau melakukan apapun yang diminta oleh si pelaku pelet bos. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mudah untuk menguasai ilmu jaran goyang? Ya, dengan keampuhan ilmu ini yang begitu melegenda, tentu saja tidak gampang untuk menguasainya bos. Banyak sekali syarat-syarat yang harus dilalui untuk mendapatkan ilmu ini. Konon, untuk dapat menguasai ilmu ini, seseorang harus melakukan puasa muti selama tujuh hari dengan hanya makan tiga kepal nasi setiap sahur maupun saat berbuka. Selama berpuasa, seseorang diharuskan untuk menjaga pajak idranya dari hal-hal kotor. Kemudian, dia juga harus membaca mantra palet ini sebanyak 111 kali saat tengah malam, dibaca 33 kali saat fajar, dan dibaca sebanyak 44 kali saat sedang senja. Dan ketika sedang melakukan semua ini, sambil membayangkan wajah orang yang ditarjet bos. Padahal mantra-nya itu lumayan panjang loh bos, kebayang gak betapa capeknya. Puasa muti ini kemudian diakhiri dengan puasa pati geni selama satu hari penuh. Konon, ketika semua persyaratan tuntas dilakukan, maka target akan datang di hari ke-8 dan akan takluk, serta menuruti semua permintaan orang yang mengamalkannya bos. Awalnya, si target atau si korban ini akan terlihat bingung, karena terbayang-bayang wajah orang yang memeletnya, hingga masuk ke dalam mimpi. Dia akan kesulitan untuk melepas bayang-bayang orang yang memeletnya dan jatuh cinta secara berlebihan bos. Ya, kira-kira seperti itulah sekilas tentang ilmu palet jarang goyang. Cukup mengerikan ya bos, pasti kalian gak pengen lah ya jadi korban dari ilmu palet yang satu ini. Karena kalau jadi korbannya, kalian itu bakal jadi budak cinta orang yang sebenarnya gak pernah kalian cintai bos. Nah, apalagi buat kalian yang sudah punya suami atau yang sudah punya anak istri, tiba-tiba kalian terkena palet dan meninggalkan keluarga yang kalian cintai. Gimana coba? Keluarga kalian hancur dan kalian malah menjadi budak cinta orang yang telah merusak rumah tangga kalian lewat jalur palet bos. Ngeri banget gak tuh? Apalagi buat para gadis yang menjadi korban palet, para laki-laki bejat. Wah, parah banget tuh bos. Bisa-bisa, si gadis ini gak cuma dijadikan budak cinta, tapi juga dijadikan budak nafsu, laki-laki bejat tersebut bos. Karena konon, ketika seseorang sudah terkena palet jarang goyang ini, dia itu sudah gak bisa mencerna atau menerima nasihat orang-orang terdekatnya bos. Dia itu seolah-olah sudah buta dan tuli, dan hanya berfokus pada si pengamal palet tadi bos. Jadi, kalau kalian gak mau jadi korban ilmu palet yang satu ini, kalian sebaiknya melakukan upaya yang dapat menghindarkan kalian dari potensi menjadi korban ilmu palet ini bos. Salah satu caranya adalah dengan mempertebal iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan bos. Karena bagi orang yang imannya benar-benar kuat, sudah pasti bakal sulit terkena ilmu palet semacam ini bos. Yang kedua, cobalah untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Misalkan ada orang yang menyatakan cinta kepada kalian, dan kalian tidak suka dengan orang tersebut, maka tolaklah cintanya dengan kalimat yang selus mungkin dan sebisa mungkin tidak menyakiti hatinya bos. Karena kebanyakan, orang yang nekat mengamalkan ilmu palet ini berawal dari sakit hati karena pernah ditolak, ataupun pernah mendapatkan hinaan dari orang yang disukainya bos. Padahal nih bos, misalnya orang yang disukainya tersebut menolaknya, akan tetapi dengan cara yang tidak menyebalkan seperti itu, mungkin orang ini juga gak bakalan nekat membalasnya dengan ilmu palet bos. Ya, setidaknya dengan kalian berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain, maka itu akan dapat meminimalkan potensi kalian bakal dipelet sama seseorang bos. Atau bagaimana pendapat kalian tentang ilmu palet jarang goyang ini? Silahkan, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya bos. Karena setelah ini, kami akan mengulas misteri-misteri lain yang lebih seru dari ilmu palet jarang goyang di channel ini bos. Jadi kalau gak mau ketinggalan, silahkan di subscribe agar kalian mendapatkan lebih beritahuan langsung ketika kami mengupload video tersebut bos. Sampai ketemu lagi di video ikan production selanjutnya. Terima kasih telah menonton!